Halo teman-teman, saya ada di Goreme atau Kapadocia, lebih terkenal disebut Kapadocia di Turki. Ini pusatnya orang kalau mau naik balon udara. Yang mau saya bahas di sini adalah industri pariwisatanya. Kemarin saya ngobrol panjang saat naik balon udara sama pilotnya, sama orang yang main di industri pariwisata ini di Kapadocia. Sebagai gambaran, kira-kira mereka berhasil membuat sebuah industri di mana orang datang ke sini mayoritas untuk naik balon udara. Ada peraturan juga di mana balon udara maksimal tiap hari yang terbang cuma 150. Artinya apa? Artinya tidak, kalau nggak dibatasiin katanya bisa sampai 300-500, tapi karena ngomongin traffic, ngomongin bahaya, penerbangan 150. Kita hitung kira-kira sekali terbang orang kira-kira 100 euro sampai 200 atau 300 euro. Jadi sekitar mungkin 1,7 sampai 5 jutaan atau kita ambil misalnya 2 juta aja. Bagi tiap orang yang terbang 1 balon ini ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 32 orang. Kalau kita hitung misalnya 15 aja, itu berarti kira-kira 15 dikali 2 juta. 30 juta per balon x 150, 450 juta per hari. Kalau full semua tentunya. Tapi kira-kira kita ngitung kasaran atau 450 x 30 kira-kira 140 miliar, 150 miliar sebulan. Dan biasanya karena naik terbangnya harus jam 5 pagi, mereka pasti nginep. Anggaplah nginepnya 1 juta semalam juga adalah 150 miliar juga per malam. Sorry, per bulan. Jadi 300 miliar plus minus. Kesini orang biasanya terbang atau nyetir mobil dari Ankara, itu juga sebuah industri tersendiri. Jadi kira-kira ini adalah industri 700-800 miliar per bulan. Hanya... eh sorry. Per bulan, ya benar. Dari yang mereka lakukan dengan membuat ini. Menarik kenapa? Karena sekarang sistemnya sudah sangat-sangat profesional. Dari penjemputan di hotel, naik, terbang, pilotnya, aturannya, resminya. Jalanannya juga dikola dengan baik. Dan hampir satu kota ini isinya adalah usaha turis semua. Mungkin 99% kali ya, karena benar-benar... Kalau disini hotel, disitu travel, disitu restoran, hotel, travel, restoran, kemanapun kita jalan, Pasti hotel, 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 travel, travel, restoran, restoran, restoran. Satu kota jadi banget industri-nya. Dan disini mereka tidak hanya ini, siang hari mereka ada berkuda, ITV, ada banyak aktivitas lainnya. Ada museum-museum dan seterusnya. Saya akan bahas sejarah berikutnya di video yang terpotong dari video ini. Tapi kira-kira ini sebuah industri yang dibangun dengan sadar dan hasilnya orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk menikmati pengalaman naik balon udara di sebuah desa kecil. Mereka nyebutnya desa. Village Center of Goreme. Begitu, nanti dilanjut. Thank you.